Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dianis Satul Hasanah Kali ini saya akan Membahas tentang Bagaimana cara mudah Memparam hasil Sebagaimana kita tahu ya Bahwa saat ini itu Apa namanya Yang namanya membuat tugas Itu jadi momo yang menakutkan bagi mahasiswa Kenapa? Karena seringkali Dosen ketika memberikan tugas Itu mahasiswa hanya sekedar cepas Berlapas dari internet Nah ketika itu digumpulkan ke dosen Banyak diantara dosen itu yang sekarang Sudah punya aplikasi pabiasi Sehingga kalau ada mahasiswa yang mengerjakan tugas Terus hasil cepas Bukan dari hasil pemiliknya sendiri Itu akan ketahuan ya Akhirnya nanti jadi tidak lulus Nah karena ini jadi momo seperti ini Maka disini saya akan memberikan Atau memberikan seberapa tips Bagaimana caranya agar Apa namanya Tugas yang Dikupukan mahasiswa Tapi tidak akan dikategorikan sebagai Plagiasi Bagaimana tipsnya? Mari kita bahas ya Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu Tentang apa itu Kutipan Jadi kalau kita mengutip Itu berarti Kita mengambil BD Atau berdasarkan orang lain Terus itu kita masukkan Dalam tulisan kita Itu namanya mengutipnya Nah Kutipan itu ada dua jenis ya Ada kutipan langsung Ada kutipan tidak langsung ya Kalau kutipan langsung Itu berarti kita mengutip Sama persis seperti seberaslinya Jadi tidak ada kata-kata yang diubah Tidak ada kata-kata yang diganti Jadi persis seperti yang ada di seberaslinya Tapi kalau kutipan yang tidak langsung Berarti kita mengutip Tapi ada perubahan ya Kita melakukan Memparah frase Jadi kita mengutip Dengan menggunakan Mengutah kegayaan bahasa sendiri ya Tapi dengan tidak menghilangkan Datasan akun Itu kalau tidak langsung Nah Kalau dulu Kita masuk boleh ya Kutipan langsung Tapi kalau sekarang Ketika kita mengutip langsung Dibatang dianggap Plagiasi Jadi untuk saat ini itu Yang bisa dikatakan Yang boleh kutipan langsung Itu hanya berupa Misalnya NN atau NN Dibulis Atau mungkin Dibulis Pasal Kuribu Itu bisa Tapi kalau itu Pendabung seorang dalam sebuah kutu Atau itu seseorang Terus Parafrasi Bagaimana cara mudah memparahfrasi ya Jadi memparahfrasi itu Berarti kita menulis Atau mengutip padamat orang Tapi kita ubah dengan bahasa sendiri Nah itu ternyata Suhu praktiknya ya Makanya saya akan memberikan Ini ada Berapa tips Bagaimana cara memparahfrasi ya Yang pertama ya Sebelum memparahfrasi Pastikan Kalau Anda benar-benar Memahami isi bacaan Yang akan Anda kupit itu ya Jadi misalnya nih Anda mau mengutip bukunya Larry King yang berhidul Seli berbicara Berarti Anda harus Memahami benar ya Anda buka halaman yang akan dikutip Anda baca beberapa kali Anda pahami isinya Seperti itu ya Nah kalau sudah Anda bisa mencatat Poin-poin penting Atau mungkin Kosa kata-kosa kata penting Yang ada dikutupan itu ya Jadi Dalam parafrasi yang mau Anda kupitip itu Kalau Anda menemukan Kosa kata-kosa kata Yang sekiranya itu Penting atau kata-kata pokok Itu bisa dicatat ya Dipahami maknanya Seperti itu ya Itu yang pertama ya Terus yang kedua Ketika memparahfrasa Itu seseorang harus punya Kemampuan Memahami berbagai macam kosa kata Nah Kalau tidak bisa bagaimana Nah ada caranya ya Jadi Anda bisa menggunakan Kamus tesaurus Gunanya untuk apa? Jadi kamu tesaurus itu Bisa untuk mencari Padanan kata Misalnya nih Anda mau mengutip ya Di sini tertulis Terus ada kata-kata Misalnya Sekusi Nah Anda bisa buka di kamus tesaurus ya Sekusi itu Kata lainnya Akasih Jadi Agar nanti kekegiatan mengutip Dengan untuk parafrasi itu Lebih Lebih baik lagi Itu jadi Bisa membuka kamus tesaurus Untuk bisa menemukan Padanan kata yang tepat Untuk menggantikan Kata-kata yang Terus Kalau sudah Jangan lupa untuk Menutup Buku atau Kenapa? Karena kalau misalnya Sebelum mengutip Memparah frase Anda masih membuka Buku-buku itu Takutnya Anda akan Menulis lagi Apa yang ada di buku itu Sehingga Anda akan Gagal memparah frase Maka Kalau saran saya Setelah Anda Membuka Mami isinya Sudah menuliskan Pusat-usat yang penting Sudah mencari Bawa atau mencari Makna Apa yang sebagian itu Terus Takat Jadi Anda harus Menutup Ditutup buku itu Agar jangan sampai Anda mengutip Seperti yang Dukung itu Agar tidak ada Kemilipan lagi Dengan buku Aslinya Seperti itu ya Kalau jadi Sepertinya Anda bisa Mulai Perangkat Bisa Anda Terus Kalau sudah Langkah yang Terakhir Anda mulai Membandingkan Membandingkan Hasil Parafras Anda Dengan Maska Aslinya Kenapa Membandingkan Karena untuk Memastikan Bahwa Ketesan utama Yang ada Di buku itu Sudah Anda Masukkan Semua Di Ketipan Anda Hasil Ketipan Anda Jadi Sudah Ada Lima Lima Langkah Membandingkan 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 Hasilnya Ketika Anda Membandingkan Hasilnya Tidak Akan Melaksikan Sedikit Mungkin Tiga Plaksinya Seperti itu Kalau Sudah Berarti Bisa Mulai Mengutip Selamat Mengutip Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi